Ada kritik sedikit, Pak Jaya, ada kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti, Pak, itu, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlang terkait masalah bahasa, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Seperti diketahui Arteria Dahlang sempat meminta agar Jaksa Agung mencopot Oknum Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejati, karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Lontaran itu disampaikan Arteria Dahlang dalam rapat Komisi 3 DPRRI dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Saya minta betul kita profesional. Saya sama Pak Jaya ini luar biasa sayangnya, Pak. Ada kritik sedikit, Pak Jaya, ada kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti, Pak, itu, Pak. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut, kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut, Pak, ngomong apa, dan sebagainya, Pak. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Kajinya orang Sunda, lu hati-hati. Searifnya Bang Arteria Dahlang meminta maaf kepada masyarakat Sunda, kata Rituan Kamil melalui Twitter at Rituan Kamil. Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Rituan Kamil menegaskan bahwa Indonesia selama ini sudah cukup lelah dengan pertengkaran. Emil tak ingin jika pernyataan Arteria Dahlang tersebut kian memperparah perpecahan antar masyarakat di tanah air. Negeri ini sudah lelah dengan pertengkaran. Ujarnya seraya menambahkan Indonesia kaya dengan perbedaan termasuk bahasa. Nusantara ini kaya karena perbedaan, termasuk bahasa, jelasnya. Jika tidak nyaman silakan sampaikan keberatan. Namun minta pemecatan jabatan menurut saya itu berlebihan. Kita ini terbagi dua dalam melihat perbedaan. Ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, sebagai rahmat. Saya berharap mayoritas kita melihat perbedaan seperti itu. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlang terkait masalah bahasa. Yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman tinggal disampaikan sesederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau keadaan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi. Karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf. Jadi saya berharap itu dilakukan. Pak Gub, menurut Pak Gub, pemakaian bahasa Sunda di dalam rapat seperti apa Pak Gub? Saya sudah cek kemana-mana. Media bisa buktikan. Saya kira tidak ada kan. Di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Znya bahasa Sunda. Yang ada itu ucapan selamat, pembuka pidato kan. Atau penutup pidato. Atau di tengah-tengah ada celetukan-celetukan kan. Yang saya kira wajar-wajar saja kan begitu. Makanya harus ditanya, mana buktinya yang membuat tidak nyaman. Bayangan saya kelihatannya tidak seperti yang disampaikan. Persepsinya seperti ini. Seperti di sini kan, saya akhiri Matur Suksme, saya ke Aceh, saya bilang Terimung Genaseh, kan begitu. Saya ke Jogja kemarin bilang Matur Noon, Pak Sultan, dan sebagainya. Itu kan malah keren menurut saya, kekayaan, keberagaman. Makanya Pancasila Bineka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang agak rasis seperti itu, menurut saya harus diingatkan. Mari jaga persatuan, imbuhnya, seperti dikutip dari galamedianews.com, Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton!